Semasa kecil, kita tentu akrab dengan kisah para putri jelita kerajaan. Let's say Snow White, Cinderella, Jasmine, Mulan, Rapunzel, dan banyak lagi. Terutama para cewek-cewek nih. Identik dengan gaun yang mewah, dilayani oleh pelayan istana di istana yang megah, membuat kita berhayal. Betapa menyenangkannya ya menjadi seorang putri. Tapi, tahukah kamu kalau di dunia nyata memang beneran ada loh prinses yang seperti didongeng-dongeng. Dan yang mengherankan, mereka justru memilih hidup sederhana, berbanding terbalik dengan cerita yang selalu kita dengar. Siapa saja kah mereka? Karena cinta Indonesia, jadi sosok putri kerajaan yang pertama kita bahas adalah Gusti Raden Ajeng Nurastuti Wijareni. Sang putri adalah anak terakhir Sultan Hamengkubwono X. Ia biasanya dikenal dengan nama Gusti Kanjeng Raden Bendoro. Soal edukasi, Doi memutuskan kuliah di bidang perhotelan dari salah satu perguruan tinggi di Swiss. Tidak hanya itu, sang putri pun melanjutkan S2 di Naper University, Skotlandia pada jurusan warisan budaya, dan menjadikan Yogyakarta sebagai rujukan tesisnya. Selain itu, Gusti Kanjeng Raden Bendoro juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kegiatan masyarakat. Soal prestasi, Doi pernah menjadi finalis Miss Indonesia pada tahun 2009. Hmm, memang cahayu ya Iki. Nah, mari kita jalan-jalan ke negeri Sakura, Jepang. Adalah putri Kako yang menjadi bahan perbincangan kita kali ini. Putri cantik ini merupakan anak kedua dari pangeran Akishino dan istrinya putri Kiko. Mendengar nama besar kedua orang tuanya, tentu kamu membayangkan kehidupan putri Kiko yang bergelimang kemewahan. Namun, ternyata sang putri adalah sosok yang sangat sederhana. Lihat aja nih penampilannya saat mengikuti ospek Universitas Kristen Tokyo. Ia nampak menggunakan kemeja putih dengan setelan jas dan rok sederhana, tanpa makeup tebal sama sekali. Hmm, kalau ketemu beliau, sepertinya memang tidak bisa menebak. Kalau Doi adalah putri raja. Ngomong-ngomong, Doi memilih jurusan seni liberal di kampusnya tersebut. Selain putri Kako, ada juga nih seorang putri di Jepang yang gak kalah sederhananya. Ada yang bisa nebak siapa? Ya, anak dari Kaisar Naruhito, yaitu Putri Aiko. Terlahir sebagai calon pemimpin kekaisaran Jepang, sang putri hidup seperti layaknya masyarakat kebanyakan. Bahkan pernah menderita gangguan pencernaan, meski hidup di dalam istana. Ya, namanya juga manusia, bisa sakit juga kan? Yang lebih mencingangkan, Doi ini terancam jomblo seumur hidup. Bukan karena gak ada yang mau ya, tapi karena sudah tidak ada lagi garis keturunan raja yang seumuran dengannya yang kini berusia 18 tahun. Sementara sudah jadi keharusan, Seorang putri menikah dengan sesama bangsawan. Kecuali jika sang putri rela melepaskan gelar kerajaannya dan menikah dengan rakyat biasa. Kalau kamu jadi Putri Aiko, kira-kira mau gimana? Jomblo? Atau jadi rakyat biasa? Selanjutnya, ada putri cantik dari kerajaan Luxembourg, Putri Alexandra. Putri Alexandra, anak keempat dan putri satu-satunya dari Grand Duke Henry dan Grand Duchess Maria Teresa Luxembourg. Berusia 28 tahun dan kini lebih memilih tinggal di Amerika Serikat, sang putri pun kerap terlihat berpenampilan sederhana. Tapi, tiap kali pulang ke istana, ya kembali berpenampilan anggun, Mbak Putri sesungguhnya lagi. Putri Alexandra juga dikenal sebagai sosok yang aktif menjadi sukarelawan dalam membantu para pengungsi. Memiliki harta berlimpah, membuatnya menjadi gemar menderma. Ya, daripada cuma foya-foyakan, mending duitnya buat bantu orang, ya kan? Di Austria, ternyata juga ada loh putri cantik bersahaja, Eleonore van Hebsberg. Meski sebagai cici terakhir kerajaan Austria, ia tidak menampakkan kehidupannya Mbak Putri Raja. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Memilih hidup sederhana dan mengenyam pendidikan di universitas biasa, bukan sekolah dengan fasilitas khusus kebiasaan kerajaan. Ia memilih jurusan ilmu hukum di European Business School London. Sang putri juga menguasai beberapa bahasa seperti Jerman, Inggris, Perancis, dan Spanyol. Dan, konon, doi yang kerap menjadi model ini akan melabuhkan cintanya kepada seorang pembalap Formula E, yaitu Jerome Di Ambrosio. Kenapa bukan dengan pangeran, ya? Selain putri Eleonore yang jago modeling, ada lagi nih, putri cantik yang punya bakat yang sama. Ini dia, putri Charlotte Casiragi. Sang putri adalah anak kedua putri Caroline dari Hanover, yang berada di urutan ketiga calon penerus tahta kerajaan Monaco. Sering menuai sorotan, lantaran lebih senang berpesta dan modeling ketimbang mendatangi acara kebangsawanan. Bahkan, ia pernah melanggar tradisi kerajaan dengan memiliki anak sebelum menikah. Baru-baru ini, di usianya yang ke-32 tahun, ia memilih menikah dengan Dimitri Rasam, ayah dari anaknya yang kedua. Wah, rock and roll banget ya kehidupannya. Nah, kalau kamu terlahir jadi putri seorang raja, kira-kira kamu bakal hidup mewah dan serba dilayani, atau memilih jalan seperti mereka? Tulis pilihan kamu di kolom komentar ya.